Mungkin Allah itu lemah atau taaf kecapean Allah mengatakan dan kami tidak akan dikenakan oleh kecapean atau kelalahan sifat-sifat tersebut wajib dinafikan ditolak dari Allah berdasarkan keterangan di atas dengan disertai penetapan sifat kebalikannya secara sempurna misalnya menafikan maut mati dan naum tidur berarti menetapkan kebalikannya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha hidup dengan sempurna menafikan jahal kebodohan berarti menetapkan bahwasannya Allah Zat yang maha mengetahui dengan ilmunya yang sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In Alhamdulillah Ya ayuhal naas Alhamdulillah Alhamdulillah faqad fad fadza fawzan azimah kaum muslimin pendengar dan pemirsa TV dan radio roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala ni'mat yang Allah karuniakan kepada kita ni'mat islam ni'mat iman ni'mat sehat ni'mat afia ni'mat dijauhkan dari berbagai macam malapetaka dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kita dari kitab syara'aqidah lusunah wal jamaah dan kita bersyukur kepada Allah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan waktu yang luang untuk menuntut ilmu syari'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah dan kita perhatikan bahwa nuntut ilmu ini wajib dan nuntut ilmu itu ibadah maka kita harus luangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah dan nuntut ilmu ini merupakan kewajiban yang paling besar karena dengan ilmu kita akan tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar dengan ilmu kita akan tahu yang mana yang benar yang mana yang salah dengan ilmu kita akan tahu yang mana tauhid yang mana syirik dengan ilmu kita akan tahu yang mana sunnah yang mana bid'ah dengan ilmu kita akan tahu yang mana hak yang mana batil dengan ilmu kita akan tahu yang mana amal-amal taat dan yang mana yang ma'asiat dan masih banyak yang yang lain lagi makanya kita betul-betul harus luangkan waktu kita untuk menuntut ilmu syari'i agar kita paham tentang agama ini karena sayangnya banyak kaum muslimin tidak memperhatikan tentang ilmu dan ilmu ini dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dan dipuji oleh Rasulullah SAW dan Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW katakanlah ya Allah tambahkanlah aku ilmu Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk minta tambahan ilmu bukan minta tambahan harta Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk minta tambahan ilmu bukan tambahan harta Allah sebutkan dalam surah Taha surah 20 ayat 114 ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan ini yang kita minta setiap hari setiap pagi setelah selesai salat subuh kita berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah warizqan tayyiba wa'amalan mutakabbala ya Allahumma inni as'aluka ilmu yang bermanfaat rezeki yang halal dan aman terima jadi ilmu yang dimaksud ilmu syari'i yang dimaksud ilmu ilmu syari'i yang dikaji dari Quran dan sunnah dan ini wajib arti kita betul-betul harus luangkan waktu kita untuk menuntut ilmu jangan kita korbankan demi kerja usaha dagang itu wajib kerja usaha dagang wajib nuntut ilmu wajib tapi ingat bahwa nuntut ilmu ini harus terus dan betul-betul kita fokuskan waktu kita luangkan sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan Allah mengangkat derajat orang yang berilmu artinya menuntut ilmu syari'i Allah mengangkat orang-orang beriman diantara kalian dan orang berilmu berapa derajat dalam surah ilmu jadilah ayat 11 jadi Allahumma ta'ala menyuruh kita untuk tulabul ilmi dan orang yang menuntut ilmu ini akan diangkat derajatnya Allahumma ta'ala dan Allah akan mengangkat manusia dengan Quran dengan sunnah kalau mereka pelajari Quran dan sunnah dengan benar dengan pemahaman yang benar dan mereka mengamalkannya tapi ketika mereka tidak memahami dengan pemahaman yang benar dan tidak mengamalkan dengan pengamalan yang benar akan direndahkan oleh Allahumma ta'ala dari sahabat Umar bin Khattab radiyallahu'an nabi bersabda sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa kaum dan Allah akan rendahkan beberapa kaum Allah akan hinakan beberapa kaum diangkat derajatnya oleh Allah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan sunnah dia belajar menuntut ilmu dia memahami dan dia mengamalkannya tapi Allah rendahkan bagi orang-orang yang tidak memahami dengan pemahaman yang benar yang tidak mengamalkannya maka kita harus betul-betul sungguh-sungguh dalam tulabul ilmi yang pertama yang harus kita perhatikan kita harus ikhlas karena Allahumma ta'ala dalam tulabul ilmi tanpa keikhlasan tidak akan dapat ilmu selama-lamanya yang kedua harus ada kesungguhan dalam tulabul ilmi tidak bisa kita main-main tidak bisa ilmu dipakai untuk main-main ilmu ini harus ada kesungguhan keseriusan karena yang paling bermanfaat ilmu yang paling utama dari semuanya ilmu setelah amal-amal yang wajib yang paling utama dari semuanya ilmu dan itu disebutkan oleh para ulama salaf tentang keutamaan ilmu bahkan kata Imam Ibn Jouzi bahwa ilmu itu al-aslul akbar pokok yang paling besar adalah ilmu bahwa kembalinya kembali kepada ilmu semuanya dan kesesatan manusia karena kebodohan mereka karena mereka tidak berusaha untuk tulabul ilmi menuntut ilmu yang benar dan tidak ada kesungguhan dalam tulabul ilmi kemudian sungguh-sungguh ini disebutkan oleh Rasulullah s.a.w indahala kamu berkemohon keras kepada yang bermanfaat bagi kamu minta tolong kepada Allah jangan lemah hadis ini sahirat muslim disuruh kita bersungguh-sungguh kepada yang bermanfaat nuntut ilmu bermanfaat yang paling manfaat nuntut ilmu maka harus sungguh-sungguh minta tolong kepada Allah jangan lemah tidak ada dalam tulabul ilmi itu malas lemah ngantuk dan segala macam harus sungguh-sungguh tulabul ilmi tidak bisa bermain-main dan tidak bisa ilmu dipakai untuk main-main kemudian yang ketiga dalam tulabul ilmi harus ada berusaha untuk memahami pemahaman yang penting karena banyak orang nuntut ilmu tapi dia tidak faham maka di kalam Suhaib Bukhari disebutkan di kitabul ilmi al-ilmu al-fahmu di Suhaib Bukhari di kitabul ilmi disebutkan tentang al-ilmu al-fahmu ilmu itu faham bukan sekedar nuntut ilmu tapi kita faham dengan pemahaman yang benar sebab Nabi bersabda S.A.W dalam hadith yang sahih yang terwetkir oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Nabi Sufyan R.A man yuridlahu bi khairan yufaqih fiddin barang siapa yang dikendaki Allah kebaikan padanya akan diberikan pemahaman tentang agama barang siapa yang dikendaki Allah kebaikan pada orang itu maka Allah berikan dia pemahaman tentang agama kebalikannya kalau Allah tidak kendaki dia kebaikan tidak diberikan pemahaman dia tentang agama maka pemahaman tentang agama ini penting dalam kita beragama ini pemahaman yang benar maka dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziah dalam kitabnya I'lamul Muaqiin kata beliau bahwa tonggak agama ini ditegakkan di atas dua yang pertama husnul qasdi yang kedua sihatul faham yang pertama niatnya harus ikhlas karena Allah niatnya harus baik niatnya harus benar niatnya harus ikhlas karena Allah yang kedua pemahamannya benar Hai dibawakan di awal-awal di dalam kitabnya jadi harus paham kita agama ini harus paham makanya ada kesungguhan dan kita harus paham hanya untuk bisa paham kita harus mencatat bawa bukunya bawa kitabnya nggak bisa sambilan perhatikan ini baik yang hadir tempat ini maupun yang dengar melalui radio atau juga TV duduk untuk dengarkan baik-baik nggak bisa sambilan untuk ilmu ini untuk membuka bukunya untuk membawa catatan untuk mencatat ketika disabutkan ayat untuk membuka ayatnya untuk meniatkan untuk telabul ilmi sehingga untuk mendapat ilmu yang bermanfaat itu yang kita minta kemudian yang keempat kita berusaha untuk mengamalkannya ini ilmu untuk diamalkan tanpa amal nggak ada artinya makanya orang yang paling miskin kata ilmu jauzi adalah orang yang nuntut ilmu sekian lama nuntut ilmu tapi dia tidak mengamalkan dan ilmu itu akan menjadi bencana bagi nanti di hari kiamat ilmunya banyak tapi dia tidak mengamalkannya Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab kita masuk poin yang ketujuh yang keenam sudah dan mukaddimahnya juga panjang saya bawakan dalam mukaddimah tentang tauhid asma usifat di poin yang keenam nanti bisa buka lagi catatan untuk di roja untuk bisa dengarkan ulang lagi karena panjang saya sebutkan tentang mukaddimah tauhid asma usifat karena pembahasan yang penting yang dibahas oleh para ulama karena kita sudah bahas tauhid ada tiga tauhid al-rububiyah tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-asma usifat tauhid al-rububiyah sudah kita bahas tauhid al-uluhiyah juga sudah kita bahas kemudian tauhid asma usifat saya sudah kasih mukaddimahnya panjang tentang tauhid asma usifat yang terakhir dibab yang di poin yang keenam saya bawakan penjelasan al-imam il-muqayyim dalam kita beragama ini yang pokok adalah kita membenarkan apa yang datang dari al-quran dan sunnah kemudian melaksanakan perintah tuantum dia catatan antum penjelasan al-imam il-uqayyim ketika saya membahas tauhid asma usifat poin yang keenam dari buku syaraqid al-usuna wa jama'ah saya bawakan terakhir penjelasan al-imam il-uqayyim kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah SWT maka yang pertama kita membenarkan berita yang datang dari al-quran dan sunnah yang kedua melaksanakan perintah Allah SWT dan ini pokok merupakan berputarnya iman tasdikul khabar wa ta'atul amr tasdikul khabar wa ta'atul amr membenarkan berita dan mentaati perintah saya ambil dari kitab beliau rahimahullah itu kitabnya nuqayyim miftah dari sa'adah di jus yang pertama setelah itu kata beliau kita harus diikuti dua perkara yang tadi membenarkan berita mentaati perintah kemudian kita menafikan subuhat yang batil dan juga yang keempat menolak syahwat jadi disini ada empat perkara kata beliau yang pertama membenarkan berita yang kedua yaitu kita mentaati perintah yang ketiga yaitu kita menolak syubuhat dan yang keempat kita bersungguh-sungguh untuk menolak syahwat yang menghalangi antara seorang hamba dengan kesempurnaan kataatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan syubuhat dan syahwat ini merupakan pokok kerusakan seorang hamba dan celakanya seorang hamba di dunia maupun di akhirat sebagaimana membenarkan membenarkan berita mentaati perintah merupakan pokok kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat ini yang terakhir kita bahas sekarang kita masuk poin yang ketujuh yang ketujuh tentang kaedah tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla menurut ahlu sunnah kaedah tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla menurut ahlu sunnah sifat-sifat yang disebutkan Allah tentang dirinya ada dua macam sifat subutiyah dan sifat salbiya yang pertama sifat subutiyah sifat subutiyah adalah setiap sifat yang ditapkan Allah subhanahu wa ta'ala bagi dirinya dalam Al-Quran atau menulis sabda Rasulullah SAW semua sifat-sifat ini sifat kesempurnaan serta tidak menunjukkan sama sekali adanya sifat tercelak dan kekurangan contohnya Hayat Hayat artinya hidup Al-ilmu artinya mengetahui Al-Qudrah berkuasa Al-istiwa bersemayam di atas arj Al-Nuzul turun ke langit terendah wajah Yat tangan dan lainnya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut wajib tetapkan benar-benar sebagai milik Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya berdasarkan dalil nakli dan akli nakli artinya Al-Quran sunnah akli yaitu dalil akal dasarnya tentang kita wajib menetapkan sifat Allah secara hakikat menurut yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Allah berfirman dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 136 Allah berfirman Ya ayuhu الذina amanu aminu بالlahi ورسولihi والكتاب الذي نزel رسول الكتاب الذي أنزel من قبل وما يغفر بالله وملائكته وكتوبه ورسوله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا dasarnya dalilnya surah An-Nisa ayat 136 Ya ayuhu الذina amanu wahai orang-orang beriman aminu berimanlah billahi kepada Allah wa rasulihi kepada rasulnya والكتاب الذي نزل rasul dan kitab itu Al-Quran yang Allah turunkan kepada rasulnya والكتاب الذي أنزل من قبل dan kitab yang Allah terunkan sebelumnya وما يغفر بالله وملايكته dan barang siapa yang kubur kepada Allah dan malaikatnya وكتوبه dan kitab-kitabnya ورسوله dan rasul-rasulnya وليوم الاخر dan kepada hari akhir فقد ضل ضلالا بعيدا Maka sungguh dia telah sesat dengan kesatan yang jauh di sini kalimat iman kepada Allah wahai orang beriman imanlah kepada Allah iman kepada Allah berarti mengimani tentang rububiyahnya Allah iman kepada Allah mengimani tentang uluhiyahnya Allah iman kepada Allah mengimani iman kepada asma' wa sifat jadi mengimani sifat-sifat Allah juga iman kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya iman iman kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya dan untuk kitab yang diturunkan rasulnya yaitu Al-Quran Allah sebutkan yang Allah turunkan dengan berangsur-angsur Al-Quran diturunkan berangsur-angsur kalimat nazalah tapi untuk kitab sebelumnya Allah sebutkan Allah turunkan sekaligus kalau kitab kitab sebelumnya tapi kalau Al-Quran diturunkan berangsur-angsur supaya apa supaya engkau tambah kuat hatimu dengan diturunkan Al-Quran ini Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan dan iman kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya mengandung iman kepada setiap apa yang datang dari sifat-sifat Allah artinya artinya apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran dari sifat-sifatnya dan juga Nabi Muhammad AS mengimani Nabi Muhammad AS berarti mengimani setiap apa yang beliau kabarkan karena kita beriman kepada Rasulullah AS berarti mengimani tentang beliau diutus oleh Allah dengan benar kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan kita wajib mentaati beliau kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang dan kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan itu beriman kepada Rasulullah s.a.w. kemudian dalil yang lain bahwasannya secara akal Allah s.w.t. yang paling tahu tentang dirinya Allah yang paling tahu yang kedua yang paling tahu adalah Nabinya yang diberitahu oleh Allah makanya ketika disebutkan tentang sifat-sifat Allah kita wajib untuk menetapkannya enggak boleh kita melakukan dengan akal kita atau dengan yang lainnya karena yang paling benar perkataan perkataan Allah wa man asdaqu min Allahi qila wa man asdaqu min Allahi haditha enggak ada perkataan yang paling benar kecuali perkataan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita wajib mengimani sifat-sifat yang Allah tetapkan namanya sifat sifat yang Allah tetapkan kita wajib mengimaninya dan juga nanti sifat yang Allah nafikan dari dirinya kita wajib menafikan dan kaedah sudah kita bahas perhatikan jangan kita tinggalkan poin yang sebelumnya ya poin sebelumnya yang sudah kita bahas dari poin yang ke-6 karena ini lanjutan yang ke-7 ini jadi ketika membahas yang ke-7 ini untuk jangan lupa pembahasan yang ke-6 jadi ketika berbicara tentang sifat Allah disebutkan itu halaman 162 perlakukan sifat Allah secara apa adanya dan janganlah kau persoalankan jangan kau tanyakan tentang bagaimana sifat itu ini perkataan para imam semuanya menyebutkan demikian kemudian disebutkan lagi oleh Syekhul Islam Ibn Ta'imi Rahimahullah bahwa man has-salaf dan para imam ahli sunnah mengimani tauhid asma' wa sifat dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan atas dirinya dan terletapkan oleh Rasulnya SAW baginya tanpa tahrif tanpa ta'fil tanpa ta'kif tanpa tamfil menetapkan tanpa tamfil menyucikan tanpa ta'til menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan sifat Allah dengan makhluknya artinya wajib kita menetapkan enggak boleh kita menta'wil enggak boleh kita mengingkari enggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya dan enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah enggak boleh kita tanyakan karena tidak ada yang tahu dan Allah punya nama dan sifat yang sempurna yang tidak ada kekurangan sedikitpun juga disini tentang sifat subutia itu ada dua macam kita lihat di halaman 167 pembahasan yang ketujuh yang kita sedang bahas bahwa sifat subutia dasarnya surah an-nisa ayat 136 tentang kewajiban kita mengimani Allah kalau mengimani Allah berarti mengimani tentang rububiyahnya uluhiyahnya dan asma wa sifat dan juga mengimani apa mengimani Al-Quran mengimani semua isi Al-Quran dan di dalamnya disebutkan dan dibicarakan tentang menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sifat subutia ada dua macam sifat dhatia dan fi'liya sifat dhatia adalah sifat yang senantiasa dan selamanya tetap ada pada diri Allah seperti hayat yaitu hidup kalam berbicara ilmu mengetahui kudrah berkuasa iroda berkeinan sami mendengar basar melihat izzah kemuliaan keperkasaan hikmah kebijaksanaan ulu ketinggian diatas makhluk azamah keagungan dan yang termasuk dalam sifat ini sifat khabariya seperti wajah Allah mempunyai wajah yadan dua tangan dan aynan dua mata ini sifat namanya zatia yang tetap ada pada Allah dan kehidupan seperti disebutkan hidup kehidupan Allah kehidupan yang sempurna kalau Allah hayyun Allah mahaidup Allah la ilaha ila wal hayyul qayyum Allah tidak ilah yang berhak diberikan hanya Allah yang hidup dan beri sendiri Allah zat yang hidup yang tidak diawali dengan ketiadaan yang tidak diakhiri dengan ketiadaan Allah sempurna zatnya bahwa Allah azali dan abadi kehidupan yang sempurna Allah lam yalid wa lam yulad Allah tidak melahirkan dan tidak lahirkan Allah tidak punya istri Allah tidak punya anak Allah tidak butuh makan tidak butuh minum Allah tidak ngantuk Allah tidak tidur selamanya jadi kehidupan yang sempurna bagi Allah maha ta'ala Alhayat kehidupan yang sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala Allah berbicara dalam Allah berbicara dan Allah berbicara dengan pembicaraan yang hak kebenaran dan tidak ada kebatilan sama sekali ilmu ilmu Allah luas ilmu Allah meliputi segala sesuatu itu Allah mengetahui semua yang besar yang kecil yang rinci semuanya kalau Allah sebagai khalik maka Allah juga alim mengetahui semuanya tidak ada satu pun yang terluput dari ilmunya Allah sampai daun yang basah daun yang kering sampai biji yang tubuh di seluruh dunia Allah mengetahui ilmunya Allah meliputi segala sesuatu ilmunya Allah meliputi segala sesuatu dan tentu melihat bahwa Allah itu ilmunya sangat luas dan ilmunya Allah meliputi segala sesuatu Anda bisa lihat dalam surah Al-An'am ayat 59 Allah menyebutkan Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 59 Bagi Allah semua kunci-kunci yang gaib Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Allah mengetahui apa yang di daratan dan apa yang lautan semuanya Tidak ada yang terluput dari Allah Semuanya Allah ketahui Yang kecil maupun yang besar semuanya Dan tidaklah satu daun yang jatuh Baik itu di langit maupun di buka bumi ini Mengingat Allah mengetahui Begitukah biji-bijian Di kegelapan bumi Allah mengetahui Biji-bijian yang tumbuh di seluruh dunia ini Allah mengetahui Di langit, di bumi, di sorga semuanya Allah mengetahui Tidak ada satupun yang terluput Tidak ada satupun yang basah Tidak ada satupun yang kering Illa fi kitabim mubin Semua tercatat di dalam kitab yang nyata Artinya Allah mengetahui semuanya Tidak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah Itu luasnya ilmunya Allah Makanya kalau seandainya lautan untuk mencatat ilmunya Allah Sudah habis itu Air laut Kalau air laut dijadikan sebagai tinta Pohon Sebagai pena Untuk mencatat ilmunya Allah akan habis Ditambah tujuh lagi lautan akan habis itu Menunjukkan luasnya ilmunya Allah Allah sebutkan dalam Al-Quran Dalam surah Al-Kahfi Dan Allah sebutkan juga dalam surah Al-Huqman Kemudian Kudrah kekuasaan Allah Kekuasaan yang mutlak Kekuasaan yang Allah menguasai semuanya Allah berbuat Menurut apa yang Allah kehendaki Dan Allah berkuasa Dan semua kerajaan Itu semuanya milik Allah SWT Allah angkat siapa yang Allah kehendaki Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki Semua kerajaan Semua kekuasaan Itu milik Allah SWT Keinginan Allah Allah berbuat apa yang Allah inginkan Fa'alu lima yurid Allah mau mendengar Allah mau melihat Allah mendengar Pendengaran Allah Tidak sama dengan makhluk Allah mendengar semua Seandainya Satu miliar manusia Semua berdoa kepada Allah Allah tahu semua siapa yang berdoa Tapi manusia ketika manusia dipanggil Oleh yang lain Satu orang dipanggil nama kita Lima orang panggil nama kita Kita gak tahu yang mana Lima orang itu yang manggil yang mana Lima orang Tambah lagi sepuluh orang manggil kita Bingung kita Yang mana yang manggil kita Dua puluh orang Tapi Allah tahu Siapa yang manggil Allah SWT Apakah Seratus manusia Seribu Satu juta Satu miliar Allah tahu semuanya Siapa yang Meminta berdoa kepada Allah Allah tahu Dan Allah mendengar Semua perkataan makhluknya ini Semua tercatat Bagi juga penglihatan Allah Itu Allah melihat semua yang ada Di langit Di bumi Dengan penglihatan yang sempurna Kalau manusia gak sempurna Allah mah sempurna Kalau manusia Lihat Satu kilometer Dua kilometer Sudah kabur dia Tapi Allah melihat semua yang ada Ini dengan kesempurnaan Allah maha mulia Allah maha bijaksana Allah maha tinggi Dan ini sudah kita bahas Tentang ulu Bahwa Allah itu maha tinggi Sifat ulu Sifat yang tinggi Sifat yang ada pada Allah Sifat zatia Yang menunjukkan kepada kesempurnaan Bahwa Allah berada Di atas seluruh makhluknya Allah maha tinggi Dan ini menunjukkan kesempurnaan Allah s.w.t Dan Allah sifat ini demikian Dalam Al-Quran Bahwa Allah Memiliki sifat Sifat ulu Al-Aliyul-Azim Allah maha tinggi Dan Allah maha besar Allah menyebutkan Sabihis marabbikal a'la Sucikanlah Allah yang maha Tinggi Dan ketika-ketika sujud Ketika seorang hamba Dekat dengan Allah Dia mengucapkan Subhanallah Al-Aliyul-Azim Bagi juga Keagungan Allah Dan yang lainnya Ini sifat zatia Yang ada pada Allah Yang tetap ada pada Allah Kemudian sifat fi'liya Sifat yang terikat dengan masyia Dengan kehendak Allah S.W.T Seperti istiwa Allah bersemangat Nuzul Allah turun Ke langit yang terendah Begitu Allah datang Pada hari kiamat Allah berhiman Dan datanglah Rabbu dan malaikat Berbaris-baris Kita wajib menetapkan Allah datang Di hari kiamat Karena Allah mengatakan demikian Allah bersemangat demikian Kita wajib menetapkan Tentang bagaimana Kita gak tahu Gak boleh kita tanyakan Tentang bagaimana Sifat Allah Suatu sifat Bisa menjadi sifat Zatia fi'liya Ditinjau dari dua segi Yang pertama Asal, pokok Dan perbuatannya Seperti sifat kalam Pembicaraan Apabila ditinjau dari segi Asalnya Atau pokoknya Sifat zatia Karena Allah S.W.T Sifat zatia Allah senantiasa Dan selamanya Sifat dengan sifat berbicara Tetapi Jika ditinjau dari segi Satu persatu Terjadinya kalam Adalah sifat Fi'liya Karena terikat dengan Masyiyah Kehendak Dan Allah S.W.T Berbicara Apa saja yang Allah Kehendaki Dan apa yang Allah Artinya Allah Berbicara Apa saja yang Allah Kehendaki Jika Allah Menghendakinya Allah Perbicaraan Di dalam surah Yasin Ayat 82 Innama Amruhu Ida arada Syai'an Ayyakula Lahu Kun Fayakun Sesungguhnya Urusan Allah Apabila Allah Menghendaki sesuatu Allah hanya berkata Kun Fayakun Jadilah Maka jadilah Setiap sifat Allah Yang terikat Dengan Masyia Dengan Kehendaknya Adalah mengikuti hikmahnya Hikmah ini terkadang Dapat diketahui Tetapi terkadang Artinya Hikmah ini terkadang Dapat kita ketahui Tetapi terkadang Kita tidak mampu Artinya kita Tidak mampu Untuk Memahaminya Namun kita Benar-benar yakin Bahwa Allah Azza wa Jalla Tidak menghendaki Sesuatu Melainkan Apa yang Dikendakinya Itu Penuh dengan hikmahnya Jadi Semua yang Allah kendaki Itu pasti Penuh dengan hikmah Allah berfirman Kamu tidak mampu Menempuh jalan Kecuali dengan Apa yang Allah kendaki Semuanya Allah Memang tahui Dan Allah Memang bijaksana Dan Kaidah adalah Masalah ini Bahwa apa yang Allah kendaki Pasti terjadi Apa yang Allah Tidak kendaki Tidak akan terjadi Apa yang Allah Kendaki Pasti terjadi Apa yang Allah Tidak kendaki Tidak akan terjadi Semua yang berjalan Di langit dan bumi Semua berjalan dengan Kendak Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu nanti Ada pembahasan Berkaitan dengan Takdir Allah Itu nanti ada Pembahasan di Buku ini Kemudian Yang kedua Yaitu Sifat Salbiya Jadi sifat Ada dua Sifat Subutiyah Dan sifat Salbiya Kenapa Kita Membahas tentang Sifat Subutiyah Untuk sifat Salbiya Karena dari Firqoh-firqoh yang Sesat Mereka Tidak menetapkan Tentang sifat-sifat ini Atau mereka Menetapkan Tapi mereka Tidak artikan Sesuai dengan Maknus Kedua Sifat Salbiya Sifat Salbiya Setiap Sifat Yang dinafikan Sifat ini Merupakan Sifat Kekurangan Dan Tercelak Bagi Allah Contohnya Maut Maksudnya Allah Ketika Menyebutkan Watawakkal Ala Allah Ladi Layamut Watawakkal Ala Hayy Ladi Layamut Watawakkal Al Hayy Ladi Layamut Mertawakkal Kepada Allah Zat Yang Hidup Yang Tidak Pernah Mati Kemudian Naum Tidur Ini Sifat Tercelak Tidak Mungkin Allah Tidur Allah Tidak Pernah Tidur Tidak 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 Jahal Bodoh Ya Mungkin Allah Punya Sifat Bodoh Ini Wajib Kita Nafikan Ini Sifat Kurang Atau Nisian Lupa Allah Tidak Makan Or Bukan Nasiyah Allah Tidak Lupa Selama Namanya Ajz Kelemahan Tidak Mungkin Allah Itu Lemah Atau Taaf Kecapean Allah 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 Mengatakan Dan Kami Tidak Dikenakan Oleh Kecapean Atau Kelalahan Sifat Sifat Tersebut Wajib Dinafikan Ditolak Dari Allah Berdasarkan Keterangan Diatas Dengan Disertai Penetapan Sifat Kebalikannya Secara Sempurna Misalnya Menafikan Maut Mati Dan Naum Tidur Berarti Menetapkan Kebalikannya Bahwasannya Allah Subhanahu Zat Yang Mahidup Dengan Sempurna Menafikan Jahl Kebodohan Berarti Menetapkan Bahwasannya Allah Zat Yang Mah Mengetahui Dengan Ilmunya Yang Sempurna Untuk Melihat Kembali Kepada Poin Yang Kenam Halaman 164 Halaman 164 Di Buku Syarakid Al-Suna I'tiquat Al-Suna Dalam Masalah Sifat Allah Subhanahu Didasari Di atas Dua prinsip Yang Pertama Bahwasannya Allah Subhanahu Wajib Disucikan Dari Semua Nama Dan Sifat Yang Kurang Secara Mutlak Seperti Ngantuk Tidur Lupa Lemah Capek Lelah Bodoh Mati Dan Yang Lainnya Kita Wajib Mensucikan Allah Dari Semua Nama Dan Sifat Yang Kurang Seperti Nabi Menafikan Allah Dari Sifat Kurang Butak Sebelah Inna Rabbakum Laysa Bi A'war Ketika Nabi Menyukakan Dajjal Dajjal Itu A'war Karena Dajjal Mengaku Sebagai Tuhan Dajjal Itu A'war Butak Sebelah Picek Dia Sedangkan Rabb Kalian Tidak Picek Allah Menyik Kedua Mata Yang Sempurna Jadi Kita Wajib Mensucikan Dari Semua Nama Dan Sifat Yang Kurang Secara Mutlak Sebagaimana Allah Sebutkan Demikian Allah Tidak Melahirkan Allah Tidak Dilahirkan Dan Yang Yang Lainnya Dari Sifat Sifat Yang Kurang Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Allah Mempunyai Nama Dan Sifat Yang Sempurna Yang Tidak Ada Kekurangan Sedikit Tidak Ada Sesuatu Pun Dari Makhluk Tidak Ada Kekurangan Sedikit Pun Juga Seperti Yang Tadi Saya Sebutkan Ilmu Melihat Mendengar Tidak Menolak Nama-nama Dan Sifat Yang Disebutkan Oleh Allah Untuk Dirinya Tidak Menyelewengkan Kalam Allah Dari Kedudukan Yang Semestinya Tidak Mengingkari Tentang Asma Nama-nama Dan Ayat-ayatnya Tidak Menanyakan Tentang Bagaimana Sifat Allah Serta Tidak Pula Menyamakan Sifatnya Dengan Sifat Makhluknya Jadi Ahlu Sunnah Mengimani Bahwa Allah Allah Tidak Sama Dengan Sesuatu Pun Juga Hal Itu Karena Tidak Ada Yang Serupa Dengan Allah Tidak Ada Yang Setara Tidak Ada Yang Sebanding Dengan Allah Serta Allah Tidak Dapat Dikiaskan Dengan Makhluknya Allah Tidak Sama Dengan Sesuatu Dan Allah Mereka Mendengar Dan Allah Mereka Melihat Jadi Kewajiban Kita Untuk Mengimani Semua Nama Dan Sifat-sifat Allah Yang Demikian Itu Dikarenakan Hanya Allah Sajalah Yang Lebih Tahu Atakan Dirinya Dan Selain Dirinya Dialah Yang Lebih Benar Firmannya Dan Lebih Baik Kalamnya Daripada Seluruh Makhluknya Kemudian Rasulnya Orang-orang Yang Benar Jujur Dan Juga Dibenarkan Sabdanya Berbeda Dengan Orang-orang Yang Mengatakan Allah Apa Yang Tidak Mereka Ketahui Karena Allah Berfirman Subhanah Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wasalamun Al-Mursalin Walhamdulillah Rabbil Alamin Mahsuci Rabbmu Rabb yang Maha Perkasa Dari Sifat Yang Mereka Katakan Itu Dan Selamat Sejahtera Bagi Para Rasul Dan Segala Puji Bagi Allah Menyucikan Dirinya Dari Apa Yang Disifatkan Untuknya Oleh Penentang Penentang Para Rasulnya Kemudian Allah Melimpahkan Salam Sejahtera Kepada Rasul Karena Bersihnya Perkataan Mereka Dari Hal-hal Yang Mengurangi Dan Menudahi Gagungan Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Saya Sudah Pernah Bawakan Ayat Dalam Surah Az-Zumar Wa Mereka Ini Tidak Menghargai Allah Sama Sekali Kita Melihat Surah Az-Zumar Tentang Orang-orang Yang Mereka Masih Menta'wil Sifat-sifat Allah Mengingkari Atau Mereka Menggunakan Akalnya Yang Picik Ini Pada Mereka Tidak Memuliakan Allah Ayat 67 Di Surah Az-Zumar Surah 39 Ayat 67 Allah Perfirman Allah Mereka Tidak Mengagungkan Allah Sebagaimana Mestinya Bumi Itu Digenggam Tangan Allah Pada Hari Kiamat Dan Langit Itu Digenggam Di tangan Kanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masuci Allah Dan Maha Tinggi Dari Apa Yang Mereka Persutukan Jadi Allah Menyebutkan Disini Mereka Orang-orang Mushrik Tidak Mengagungkan Allah Sebagaimana Mestinya Dan Saya Sudah Jelaskan Dari Penjelasan Al-Imam Ibn Muqayyim Di Dalam Kitabnya Adda Waddawa Bahwa Manusia Yang Pertama Kau Mushrikin Tidak Memuliakan Allah Yang Yang Kedua Ahlul Bid'ah Tidak Memuliakan Allah Yang Ketiga Orang-orang Berbuat Dosan Masyid Mereka Tidak Memuliakan Allah Ini Sudah Saya Jelaskan Di Awal Pembahasan Tentang Asma Wasifat Bahwa Mereka Pada Kekatnya Tidak Memuliakan Allah Dengan Sebenar Benarnya Makanya Ahlu Sunnah Berbeda Dengan Mereka Kita Wajib Memuliakan Allah Yaitu Dengan mentawidkan Allah Menjauhkan Sekala Masih Perbuatan Syirik Dan Kita Wajib Menetapkan Semua Nama Dan Sifat Allah Tidak Boleh Kita Mentawid Tidak Boleh Kita Mengingkari Tidak Boleh Menyamakan Dengan Makhluknya Dan Tidak Boleh Kita Menanyakan Tentang Bagaimana Sifat Allah Ini Bentuk Pemuliaan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Wajib Menyikapi Apa Yang Menafikan Kita Wajib Menafikannya Kita Wajib Mengikuti Manah Salaf Manah Ahlu Sunnah Wa Jamaah Dara Perdetapkan Nama Dan Sifat Allah Yang Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Dan Kita Tidak Boleh Menyerawengkan Kalam Allah Dari Kedudukan Yang Semestinya Dan Tidak Boleh Mengingkari Nama Nama Allah Tidak Boleh Kita Menyamakan Allah Dengan Makhluknya Tidak Boleh Kita Menanyakan Tentang Bagaimana Sifat Allah Ini Tentang Sikap Ahlu Sunnah Dalam Masalah Ini Dan Disini Menunjukkan Tentang Wajibnya Kita Mengagumkan Allah Subhanahu Ta'ala Kita Wajib Mensucikan Allah Dan Kita Wajib Menetapkan Bahwa Allah Menggenggam Langit Langit Di dalam Ayat Ini Allah Sebutkan Bahwa Allah Menggenggam Bumi Dan Allah Menggenggam Langit Dengan Tangannya Menunjukkan Maha Besarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Wajib Menetapkan Sifat Sifat Allah Dengan Sempurna Dan Yang Lainnya Di dalam Hadid Yang Sahih Yang Dilihatkan 5 Muslim Nanti Anda Melihat Di akhir Dari Kitab Tauhid Nanti Anda Melihat Di bab Terakhir Dari Syarah Kitab Tauhid Bab Yang 67 Itu Dibawakan Tentang Kekuasaan Allah Di akhir Dalam Kitab Tauhid Bab Yang Terakhir Bab Yang 67 Dibawakan Riwayat Muslim Dari Sahabat Ibn Umar Radiyallahu Yatwillahu Azza Wajalla Samawati Yawm Al-Qiyama Thumma Yakudun Nabi Yadih Al-Yumna Thumma Yakul Anal Maliku Aynal Jabbarun Aynal Mutakabbirun Thumma Yatwil Aradina Bishimalihi Thumma Yakul Anal Maliku Aynal Jabbarun Aynal Mutakabbirun Allah Azza Wajalla Akan Menggulung Seluruh Lapisan Langit Pada Hari Kiamat Lalu Allah Mengambil Dengan Tangan Kanannya Seluruh Tujuh Langit Allah Pegang Dengan Tangan Kanannya Allah Berfirman Akulah Penguasa Mana Orang Orang Yang Berlaku Zolim Mana Orang Orang Yang Berlaku Sombong Kemudian Allah Menggulung Tujuh Lapis Bumi Lalu Mengambil Dengan Tangan Kirinya Dan Allah Berfirman Akulah Penguasa Mana Orang Berlaku Zolim Mana Orang Berlaku Sombong Dan Berkat Yang Lain Disebutkan Allah Menggenggam Dengan Tangan Kanannya Karena Ada Periwayat Yang Sahih Bahwa Kedua Tangan Allah Itu Semuanya Kanan Untuk Menunjukkan Kesempurnaan Allah S.W.T Ya Sampai Sini Kajian Kita Yang Berkat Tentang Asma Sifat Dan Kita Wajib Menetapkan Semua Nama Dan Sifat Allah S.W.T Dan Kita Enggak Bingung Kalau Sudah Kita Menetapkan Ini Nema Tenang Tapi Ketika Kita Menta'wil Bingung Seperti Orang Yang Menta'wil Tentang Allah Di Atas Aras Bingung Dia Enggak Bisa Menetapkan Maka Kita Wajib Menetapkan Semua Yang Allah Sebutkan Tetapkan Karena Allah Yang Paling Tahu Tentang Dirinya Yang Kedua Yang Paling Tahu Tentang Allah Rasul S.W.T 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 Terima kasih Kami ucapkan Jazakumullahu Khairan Kepada Al-Ustaz Yang Telah Menyampaikan Pelajaran Yang Permanfaat Dari Kitab Syarah Akidah Ahlus Nahwal Jamah Poin Yang Ketujuh Dan Selanjutnya Kita Masuki Sesi Interaktif Untuk Anda Yang Bertanya Silahkan Bisa Hubungi Kami Untuk Telepon Tentunya Dengan Pertanyaan Yang Terkait Dengan Bahasan Yang Disampaikan Al-Ustaz Tadi Silahkan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Dengan Siapa Dari Mana Bapak Awal Ustaz Ingin Bertanya Bahwa Seseorang Itu Beriman Suri Hari Paginya Kapir Dan Paginya Beriman Surinya Kapir Itu Apakah Dia Menjual Azamah Dengan Dunia Yang Sedikit Ustaz Apakah Dia Itu Muhtad Mohon Penjelasan Ustaz Ustaz Terakhir Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Yang di Kalimantan Barat Tadi Silahkan Bapak Ini Bertanya Tentang Hadith Nabi Yang Derebetkan Oleh Imam Muslim Nabi Bersabda Nabi Pagi hari seorang itu beriman, sore hari dia menjadi kafir. Sore hari dia beriman, pagi hari jadi kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Pertanyaannya, apakah orang itu kemudian murtad dari agama? Dengan sebab itu. Kita bahaslah di sini. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, yang diriadkan oleh imam muslim ini. dari sahabat Abu Hurairah RA. Nabi menyebutkan SAW ketika terjadi fitnah. Fitnah apa saja? Apakah fitnah syubuhat? Apakah fitnah syahawat? Atau fitnah yang lainnya yang terjadi? Nabi bukan menyuruh kita membicarakan fitnah. Yang Nabi suruh menghadapi fitnah itu, Nabi menyuruh kita SAW untuk banyak beramal soleh. Badiru bil-a'man. Nabi menyuruh kita untuk apa? Segera melakukan amal soleh. Karena apa? Sudah banyak fitnah. Sibukkan diri kita dengan amal soleh. Ya amal soleh. Yang sudah kita ketahui. Yang dasar dari Quran dan sunnah. Laksanakan. Kemudian Nabi menyebutkan di sini SAW. Ada orang yang dia pagi beriman sore kafir. Yang pertama, bisa jadi hakikatnya betul dia beriman paginya sore kafir. Atau dia paginya dia beriman sore sudah terkena kekufuran. Artinya orang bisa saja dia berkata kalimat kufur atau syirik. Belum tentu juga dikatakan orangnya kafir. Bisa karena kebodohan, karena kelalaian. Atau yang lainnya. Atau sore dia beriman, pagi kafir. Dan Nabi menyebutkan di sini, dia menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Dan ini terjadi. Allah menyebutkan tentang ahlul kitab. Ahlul kitab itu, mereka roba isi dari kitab itu. Karena apa? Karena dunia. Maka Allah sebutkan, Ya syitaru Nabi ayatilai thamanan qalila. Mereka menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Dia dapat uang, tapi dia tidak mengimani diutus Nabi Muhammad SAW. Ini kafir. Tapi dapat duit dia. Tapi sedikit. Kalau kita bandingkan sekarang, orang dikasih uang 1 miliar, atau 1 triliun, itu kecil, tidak ada arti apa-apa. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan apa? Akherat dengan sorga. Dunia ini tidak ada apa-apa. Maka Nabi menyebutkan tentang, dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing. Tidak ada harganya sama sekali. Dibandingkan dengan apa? Dengan akhirat. Kenikmatan yang abadi. Yang jutaan tahun. Maka orang beriman itu, dia harus betul-betul memahami agama ini. Dia nuntut ilmu, dia pahami, dia amalkan. Dan seorang da'i, dia wajib untuk mendakwakan dengan benar. Maka ada orang-orang, yang dia menjual agamanya dengan sikap dunia. Dia robah ini ayat Al-Quran. Dia robah agama Islam ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan uang. Dia robah. Ya adanya jil, jaringan Islam liberal, adanya jin. Itu kan proyek. Dapat duit dia. Dengan bikin seperti itu. Mereka ingin umat Islam, kufur seperti mereka. Waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka ingin umat Islam ini kafir, sebagaimana mereka kafir. Sehingga sama. Jadi ada yang memang itu karena syubwa di kepala mereka, karena takwil, kekupuran, tapi ada juga yang betul-betul mereka keluar dari agama ini. Karena ada juga orang-orang yang tadinya dia Islam, kemudian dikasih uang, murtad jadi Kristen dia. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Artinya dia jual agamanya dengan sedikit dari dunia. Ya itu jawaban saya. Wallahu'alam. Baik. Terima kasih. Jazakala heran jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk penanya di Kalimantan Barat tadi. Untuk selanjutnya, kami masih berikan kesempatan dari penelpon. Yang kedua, di 021-823-6543. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dengan siapa dari mana, Bapak? Dengan Pak Hidayat. Silahkan Pak Hidayat. Dari Sukabumi. Silahkan, Bapak. Assalamualaikum, Mbak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Pak Ustaz. Setiap anak melaksanakan sholat sunnah, badannya itu selalu membacakan asma Allah 33 kali setiap satu asma. Mohon penjelasannya dari Pak Ustaz. Jizakumlah khawir. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Bapak Hidayat di Sukabumi. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ustaz. Artinya ketika kita melaksanakan ibadah, sholat, yang wajib maupun yang sunnah, itu harus melihat contoh atau dalil dari mana keterangannya ketika selesai. Sholat itu baca asma'ul husna. Kan harus ada keterangan, harus ada dalil dalam kita melaksanakan ibadah itu. Yang ada dalil kita lakukan, yang tidak ada dalil tidak boleh kita lakukan. Dan kemudian menetapkan harus 33 kali dari mana. Kalau sesudah sholat kita berdikir, subhanallah 33 kali, Allah Akbar 30 kali, yang wajib, itu memang ada nas, dalil. Dan ditutup dengan la'ilallah syarikat, la'umun kushyanun qadir, itu akan menghapuskan dosa kita. Tapi ketika sholat sunnah, membaca asma'ul husna 33 kali, dari mana keterangannya? Jadi harus ada dalil, kalau tidak ada dalil tidak boleh. Dan tidak boleh orang membuat-buat sendiri dalam kita beragama. Pada asalnya, masalah ibadah ini, tawakuf, kembali kepada dalil. Contoh, kalau ada dalil kita ikuti, kalau tidak, tidak boleh. Tidak boleh kita mengatakan yang berlum agama. Nabi bersabda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang diberikan oleh imam Bukhari, dan muslim, dan sahabat, umul mu'min Aisyah, radiyallahu anha wa ardaha, man ahdata fi amrina hadha, ma la'isa min fawarad. Barang siapa mengadakan satu yang berlum agama kami, yang tidak ada contohnya, tertolak. Jadi, mengadakan yang berlum agama, tidak ada contoh, tertolak. Jadi, harus kepada dalil. Lihat. Siapapun yang mengadakannya, harus ada dalilnya. Wallahu'alam. Yang lain. Baik. Terima kasih. Jazakallah heran jawaban dan nasihat. Al-Ustazah. Demikian untuk Bapak Hidayat di Sukabumi. Selanjutnya, kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada penanyaan yang kami terima pesan singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon penjelasannya, apakah di dalam pembahasan Tauhid Asma wa Sifat, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama? Ataukah semuanya sepakat dengan satu pendapat? Ya, sehingga yang menyelisihnya, dikategorikan sebagai orang yang menyimpang. Terima kasih. Penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakallah heran barukhal afiq. Tentang asma wa Sifat ini, para ulama semua sepakat. Artinya ulama al-sunnah. Ketika orang menyimpang, ya berarti dia alul bidak. Karena penyimpangan yang pertama ada itu, ya dari Qadariya. Dan itu masih di zaman sahabat Qadariya itu. Yang mereka mengingkari tentang, yang awal itu ilmunya Allah. Kalau dia mengingkari ilmunya Allah, kafir. Dia mengingkari tentang kekuasaan Allah. Dan terus seperti itu. Kemudian, timbul lagi yang lain, jahminya. Dan juga berkaitan dengan masalah asma wa Sifat. Mereka mengingkari nama dan sifat Allah. Maka dikatakan oleh para ulama, al-sunnah, al-jahmiya itu kufar. Jahmiya itu kafir. Kemudian, timbul lagi yang lain. Mu'tazila. Timbul lagi, murji'ah. Kemudian, timbul lagi, mu'tazila. Kemudian, asyariyah. Dan seterusnya. Seperti itu. Jadi, penyimpangan-penyimpangan dari alul bidak terhadap al-sunnah. Kalau para sahabat, semua sepakat. Sampai Syekhul Islam, ilmu'taimiyya, rahimahullah. Saya sudah baca lebih dari seratus tafsir. Lebih dari seratus tafsir. Ini Syekhul Islam mengatakan dalam kitabnya, Majib Mufatawa. Kata beliau, saya sudah baca lebih dari seratus tafsir. Saya tidak pernah temukan perselisian tentang asma wa Sifat dari kalangan para sahabat. Tidak ada seorang pun yang berselisih dalam asma wa Sifat. Kata beliau. Jadi, tidak ada. Al-sunnah sepakat. Yang tidak sepakat dari al-bidak, yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah atau mereka menta'wil sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam. Terima kasih, Zizekul Heran. Jawaban dan penjelasan, Al-Ustaz. Untuk selanjutnya, kami akan pertanyaan yang datang dari Saudara Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya sebatas manakah penggunaan dalil nakli dan dalil akli sehingga tidak saling bertentangan. Terima kasih. Jizekul Heran. Tentang masalah dalil nakli dan dalil akli. Saya sudah jelaskan di buku ini artinya tentang prinsip al-usunnah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Itu nanti dilihat dalam kaedah dan prinsip al-usunnah wa jama'ah dalam mengambil dan menggunakan al-bab yang kedua. Nanti dilihat di bab yang kedua tentang prinsip al-usunnah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Untuk melihat di yang ke-enam. Bab yang kedua di poin yang ke-enam halaman 49 Dalil akli Dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil nakli Nas yang sahih. Sesuatu yang kot'i yang pasti dari kedua dalil tersebut tidak akan bertentangan selamanya. Apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya maka dalil nakli Perhatikan itu. Dalil nakli ayat atau hadis harus dihulukan. Jadi dalil nakal Quran dan sunnah di atas dalil apa? Akal. Berbeda dengan mu'atazilah. Kalau mu'atazilah atau jahmiah akal di atas dalil Quran dan sunnah. Bagaimana akal lebih tinggi? Tidak mungkin. Jadi Quran dan sunnah lebih tinggi dari semuanya. Karena itu pokok. Akal harus sunduk kepada wahyu. Wahyu lebih tinggi dari semuanya. Karena wahyu itu tetap mutlak ma'asum. Akal tidak tetap. Akal tidak mutlak dan akal tidak ma'asum. Jadi wahyu lebih tinggi daripada akal. Sedangkan ahlul bid'ah akal lebih tinggi daripada wahyu. Ini yang rusak. Timbulnya bid'ah-bid'ah karena akal ditinggikan daripada wahyu. Mestinya akalnya tunduk kepada wahyu. Makanya Sheikh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya silsilah hadith al-da'ifa wal-mawdu'a itu satu jilid kitab itu isinya 500 hadith yang da'if dan ma'udu yang palsu. Beliau sudah nulis karya beliau 12 jilid 6.000 hadith yang pertama dari 6.000 itu tentang akal karena sumber semua yang kerusakan ini akal ad-dinuh wal-aqlu agama itu akal kata beliau ini hadith batil dan Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya al-manar munif sahih wa-da'if menjelaskan semua hadith tentang akal semuanya lemah dan palsu karena ahlul bid'ah memulai dengan apa? dengan akal apakah itu jahmiah mu'tazilah qadariah murjiah asyariah sama semuanya yang digunakan apa? akal sehingga mereka sesat mestinya wahyu akal wajib tunduk kepada wahyu makanya disini saya sebutkan bahwa Al-Quran dan Sunnah yang sahih selamanya tidak akan bertahan dengan akal yang waras Al-Quran dan Sunnah yang sahih tidak akan bertahan dengan akal yang waras kalaupun seolah-olah seperti bertahan maka yang harus dilakukan adalah Al-Quran dan Sunnah karena Al-Quran dan Sunnah adalah ma'asum sedangkan akal tidak ma'asum Al-Quran dan Sunnah tetap sedangkan akal berubah-ubah Al-Quran dan Sunnah mutlak sedangkan akal manusia terbatas akal manusia mempunyai keterbatasan akal wajib tunduk kepada wahyu wajib tunduk kepada Quran dan Sunnah ini dilihat dan ada penjelasannya juga penjelasan kaedah ini yang saya sebutkan bahwa akal dengan wahyu tidak akan bertentangan selama-lamanya jadi dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil nakal yang sahih saya sebutkan ini tentang Allah memuliakan akal dan akal digunakan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah bukan untuk menentang dan bukan untuk menghukumi banyak orang akan digunakan untuk menentang dan menghukumi Quran dan Sunnah ini yang salah ini yang sesat dianggap seolah-olah mereka adalah orang berakal pada hakikatnya tidak berakal kenapa? karena menentang Quran dan Sunnah ini saya sebutkan penjelasannya untuk bisa lihat syarahnya dari mulai halaman 65 sampai halaman selanjutnya yang berkaitan dengan akal supaya Anda juga paham karena sumber kerusakannya karena menganggap bahwa akal dia akal yang waras yang bisa padahal dia wajib untuk tunduk kepada wahyu karena akal manusia punya keterbatasan ya ada yang mau tanya lagi silahkan satu lagi mungkin baik terima kasih Ustaz jazakal heran jawaban dan nasihat al-Ustaz satu pertanyaan terakhir kami angkat dari pesan singkat kembali dari pendengar kita di Samarinda Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz saya mempunyai ipar yang dia merasa kecewa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan takdir yang dijalaninya dan kemudian dia berkata bahwa dia tidak percaya lagi dengan adanya Allah yang jadi pertanyaan saya apakah dapat disebut sebagai murtad dan apakah wajib baginya jika ingin masuk ke dalam Islam kembali bersyahadat mohon penjelasan dan nasihatnya jazakal heran seorang muslim dan muslimah dia wajib mengimani bahwa semua yang terjadi di langit dan di bumi ini adalah berjalan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah maha adil Allah maha bijaksana dan semua apa yang Allah tetapkan semuanya baik buat kita kita wajib mengimani itu makanya ketika Nabi menyebutkan salam-salam tentang takdir engkau beriman kepada Allah yang baik maupun yang buruk engkau mengimani takdir itu baik dan buruk ketika seorang mendapatkan cobaan ujian musibah kesusahan kesulitan kefakiran bencana petaka atau yang lainnya kewajiban dia untuk mengimani bahwa ini semua berjalan dengan takdir Allah dan dia harus juga melihat kepada dirinya bahwa dirinya sebagai manusia ini pada hakikatnya tidak menghargai Allah Allah sudah menciptakan dia dan Allah berikan rezeki Allah berikan semua ni'mat dari mulai dia lahir sampai dia dewasa semua ni'mat Allah berikan sampai Allah mengatakan Allah berfirman dalam surah Ibrahim di ayat 34 Allah mengatakan Allah telah memberikan kepada kalian semua apa yang kalian minta seandai kalian menghitung ni'mat-ni'mat kalian tidak akan bisa menghitung ni'mat-ni'mat itu sesungguhnya manusia ini sangat zolim dan sangat kufur yang zolim yang kufur siapa? manusia bukan Allah Allah sudah berikan ni'mat dari mulai dia lahir kalau dia berpikir bagaimana dia lahir dia bisa melihat dia bisa berbicara dia bisa berjalan dia bisa makan dia bisa minum dan yang lainnya dia bisa menghirup udara semua ni'mat dari Allah tidak bisa dihitung dari mulai dia lahir sampai dia dewasa semua ni'mat Allah kasih semua ni'mat antara ni'mat yang sekian banyak dengan cobaan ujian lebih banyak mana? ni'mat yang paling banyak itu ni'mat Allah tapi manusia kata Allah zolumun kafar Allah sebutkan dengan wazan fa'ul dan fa'al artinya manusia ini sangat zolim dan sangat kufur zolim dia kepada Allah menyatakan Allah tidak adil Allah tidak sayang kepada saya Allah sudah sayang Allah adil artinya ketika dia mendapatkan cobaan ujian musibah akibat apa? perbuatan dosa dan maksid yang dilakukan kenapa dia susah? kenapa dia fakir? kenapa dia miskin? kenapa dia berbencana? ya dia banyak perbuat dosa semua akibat perbuatannya apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian di dalam surah ayat 30 artinya semua dengan perbuatan dosa dan maksid yang manusia lakukan jangan disalahkan Allah dia sendiri yang melakukan perbuatan dosa itu sehingga apa? dia mendapatkan hukuman kan ketika orang melakukan sesuatu dapat hukuman akibat perbuatan dia sendiri maka Allah kaitkan dosa itu dengan perbuatan dia sendiri bukan perbuatan orang lain ketika dia mendapatkan kesusahan kadang-kadang orang sudah usahain susah dia usahanya fakir rumah tangganya juga berantakan karena perbuatan dia dia tidak mendidik istrinya di atas kebenaran anaknya nakal akibat perbuatan dia semuanya kemudian setelah itu dia menyalahkan Allah yang salah dia ini kezoliman dari orang ini Allah mengatakan zolim orang ini zolim dan kufur akhirnya dia menyalahkan Allah Allah tidak sayang pada saya Allah tidak berbuat baik pada saya ketika dapat ujian musibah sampai terakhir mengatakan Allah tidak ada ini murtad dari agama kufur orang ini ini karena kebodohan dia kejahilan dia dan juga karena dia sendiri tidak mensyukuri ni'mat Allah s.w.t kalau dia merenung tentang dirinya makanya Allah menyebutkan nama Al-Quran tentang diri kalian kenapa kalian tidak memperhatikan Allah menyuruh kita untuk memperhatikan membahas panjang lebar tentang ayat ini tentang diri kamu kenapa kamu memperhatikan tentang tubuh manusia ini coba lihat dari mata ni'mat ini yang luar biasa tidak bisa dibayar dengan apapun juga telinga lisan tangan kaki dalam kitab nyaksamul Quran beliau jelaskan panjang lebar tentang masalah ini artinya kita wajib bersyukur ini kejadian karena dia digoda oleh setan hawa nafsu mestinya kalau dia sebagai orang islam ditanyakan kepada yang paham tentang agama ini kenapa saya seperti ini hidup saya ini dia bertobat kepada Allah atas semua dosa bukan menyalahkan Allah tobat atas semua dosa kemudian melaksanakan amal-amal soleh pasti Allah akan berikan rezeki pasti Allah bukan jalan ketika dia mengalami kesulitan Allah sebut kenapa al-Quran barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah bukan jalan keluar dan Allah bagikan rezeki dari orang yang tidak juga Allah sangat sayang kepada kita sangat sayang dan Allah banyak memberikan maaf kalau Allah mau mengadab kita habis sebuah manusia ini karena apa dosanya sudah banyak tapi Allah banyak memberikan maaf kalau seperti umat-umat terdahulu begitu mereka salah langsung dia azab langsung oleh Allah tapi untuk umat Islam enggak masih diulur masih diberikan waktu agar dia kembali taubat dan segala macam mesti kita demikian karena Allah banyak memberikan ni'mat kita wajib bertaubat atas semua dosa kita kembali kepada Allah dan minta ampun atas semua dosa kita kemudian kita berusaha merubah tentang kehidupan kita dan istiqamah nuntut ilmu istiqamah mengamalkan amal yang wajib dan sunnah mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian dan bagi yang mengucapkan kalimat demikian tadi itu dia wajib untuk bertaubat kepada Allah dan dia mengucapkan syahadat lagi karena sudah kufur murtad dari agama menafikan Allah menediakan Allah mengingkari Allah dia wajib untuk kembali kepada agamanya dan dia belajar agama yang benar karena dunia ini enggak ada arti apa-apa yang dicari oleh manusia kehidupan akhirat dunia ini cuma sebentar 60 tahun 70 tahun enggak ada arti apa-apa dan semua kenikmatan dunia ini kenikmatan yang fana sebentar yang dicari oleh orang beriman orang muslim dan muslimah akhirat kehidupan yang abadi bahkan kalian melebih utamakan kehidupan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal kehidupan dunia ini kalil kecil enggak ada arti apa-apa sedikit yang dicari oleh orang beriman kehidupan akhirat karena kita semua ingin masuk sorga dan mudahkan jalannya kita menuju ke sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh